Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Efrin Mariana Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini Listrik sering padam, warga demo kantor PLN tebing tinggi 4 lawan Seorang pria ditemukan tewas di tepi jalan Gubernur Haji Basari, Jakabaring, Palembang Viral video bagi-bagi uang oleh tim SES salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyu Asit dilaporkan ke bawah selusung sel Sebuah rumah di Komplek Asrama Perwira Polisi Pakri Kota Palembang terbakar Diduga api berasal dari korsleting gardu listrik yang berada tepat di depan rumah Asap tebal membumbung dari sebuah rumah di Komplek Asrama Perwira Polisi Pakri Kelurahan Duku Kecematan Ilir Timur 3, Kota Palembang, Rabu lalu Tatkala api yang berkobar makin lama makin membesar Petugas memadam kebakaran Kota Palembang berjibaku memadamkan si jago merah Empat unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakan api Diduga api berasal dari korsleting gardu listrik yang berada tepat di depan rumah lalu menyambar ke atap Beruntung petugas damkar dengan cepat memadamkan api sehingga rumah yang berada di samping tidak ikut terbakar Dengan seketika selang 15 menit Alhamdulillah petugas kebakaran sudah nyampe di lokasi Dan sekarang api sudah bisa dipadamkan unit damkar yang nyampe di lokasi ada 4 unit Unit yang terkena tapi yang habis itu hanya satu Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa kebakaran ini Sedang tim Inavis Poresebes Palembang masih menyelidiki pasti sumber munculnya api Mohd Ardian Siaputra melaporkan dari Palembang Ratusan pedagang pasar 16 ilir kota Palembang menolak relokasi yang dilakukan oleh petugas gabungan Dari Satpol PP dan Perumda Pasar Jaya Para pedagang menggelar aksi penolakan dengan mengadang dan membentangkan Spanduk Spanduk bertuliskan kalimat penolakan ratusan pedagang pasar 16 ilir kota Palembang Mengadang petugas Satpol PP dan Perumda Pasar Jaya untuk memasuki area gedung pasar 16 ilir Ini dilakukan karena para pedagang menolak untuk direlokasi ke tempat baru Para pedagang beranggapan jika relokasi ini sebagai bentuk pengusiran Lantaran sempat terjadi konflik antara pedagang dan PT BCR selaku pengelola pasar Menurut Dirut Perumda Pasar Jaya Jika hari ini merupakan masih tahap sosialisasi Tahapan sosialisasi terkait revitalisasi pasar 16 ilir digelar hingga tanggal 20 Oktober nanti Sehingga nantinya pihak Perumda Pasar Jaya akan mengajak 180 pedagang lainnya Untuk mencari solusi revitalisasi pasar Hari ini adalah agendanya adalah tahapan sosialisasi Kan memang belum ada agenda pembongkaran Karena rencana kita kan hasil rapat terakhir kemarin di hari Senin Itu kita perpanjang sosialisasi itu sampai tanggal 20 Nah setelah tanggal 20 nanti kita rapat lagi Sekarang kan sudah yang mendaftar itu kan hampir setengah ya Hampir setengah Sudah 200 lebih yang mendaftar Tadi tinggal 180 sekian Nah 180 inilah yang akan kita sosialisasikan terus Tadi kan kesepakatan mereka untuk diundang lagi kan Untuk diundang lagi Maka nanti kita undang Jadi kami tadi sudah kemukakan kepada Direktur Perumda Jaya Yang hendak masuk lagi ke sini Dengan alasan-alasan kami Kami kepengen LP yang kami laporkan ke Polda Terhadap kerusakan dan penjarahan Terhadap kios-kios kami di Pasar 16.9 pada tanggal 8 Untuk diproses dahulu Baru kami akan membuka dialog Konflik antar pedagang dan pengelola Terjadi sejak beberapa waktu lalu Bahkan hingga berujung saling lapor ke polisi Konflik ini diduga dipicu oleh surat edaran Yang dikeluarkan PT Bima Citra Reality atau BCR Selaku pengembang Terkait rencana penjualan kios ke para pedagang Yang sudah habis masa berlaku surat hak milik Satuan Rumah Susun atau SAM SRS-nya Dalam surat edaran Pedagang mendapat ultimatum Jika pedagang yang tidak membeli kios Sampai tanggal 19 Agustus 2024 lalu Maka akan direlokasi atau diusir oleh pihak pengembang Pedagang dan warga di Kabupaten Empatlawang Menggelar unjuk rasa di depan kantor PLN Tebing Tinggi Mereka memprotes karena listrik kerat Kalipadang Kalimat menyala empat lawang yang diteriakan ibu-ibu ini Menjadi sindiran sekaligus sebuah harapan Ingin empat lawang lebih menyala alias lebih hebat Dan ingin benar-benar empat lawang menyala Dalam artian tidak gelap lagi karena mati listrik Inilah yang dilakukan dalam Aksi unjuk rasa memprotes Pelayanan dari PLN Sambil membawa Alat-alat rumah tangga elektronik Sejumlah warga dan pedagang Menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor unit layanan pelanggan PLN Tebing Tinggi Kabupaten Empatlawang Aksi ini buntut sering terjadinya pemadaman listrik Hingga 10 kali pemadaman dalam sehari di wilayah tersebut Sejumlah alat elektronik yang rusak Mulai dari televisi Kipas angin hingga lemari es Diletakkan di depan pintu kantor Masuk gedung PLN Para pedagang yang berunjuk rasa kecewa Dengan pihak PLN Karena sayur dan buah Yang menjadi barang dagang mereka Busuk karena tempat penyimpanannya rusak Akibat listrik yang sering kali padam Sementara pihak PLN mengaku Sering terjadinya pemadaman listrik Akibat gangguan yang sering terjadi Dan juga listrik di wilayah tersebut Masih menginduk dari wilayah lain Terus dengan buah yang masuk 2 truk Yang tidak terselamatkan 100 juta lebih Yang rusak parah itu 100 juta lebih Tidak bisa terjual lagi itu Kalau memang pengen barang putih Silahkan datang ke gudang Sa Allah 30 November nanti Gardu Induk Tebing Tinggi ini beroperasi Yang setelah lama 14 tahun Memangkrak ya Yang sebenarnya belum operasi Akhirnya di 30 November nanti Sudah operasi Sehingga masyarakat khususnya Di kota kabupaten Mbaklawang ini Menyalah dengan normal Biar petnya kurang Sama seperti di kota-kota kabupaten Di Sumatera Selatan ini Pihak PLN berjanji Pada akhir tahun ini Permasalahan tegangan yang rendah Serta pemadaman listrik di wilayah tersebut Dapat diatasi Setelah dioperasikannya Gardu Induk Talang Gunung Setelah aspirasinya diterima Masa lalu Membubatkan diri Ardian Saputra melaporkan Dari Kabupaten Empat Lawang Sejumlah pengendara sepeda motor Yang nekat melawan arah Dan tidak memakai helm Terjaring operasi zebra musih 2024 Di jalan KHJ Wahid Hashim Palembang Rabu lalu Pelanggar hanya diberikan Teguran lisan dan lembaran Taat berlalu lintas Satu persatu Pemotor yang berkendara Melawan arus Dan tidak memakai helm Dihentikan polisi Di jalan KH Wahid Hashim Seberang ulus 1 Palembang Rabu lalu Dalam operasi zebra Yang digelar hingga Tanggal 27 Oktober 2024 Pelanggar tidak diberikan tilang Namun hanya diberikan teguran Jangan lupa lagi Oke Terima kasih Ya Masih zebra musih 2024 Digelar selama 2 pekan Mulai dari tanggal 14 Oktober Sampai dengan 27 Oktober 2024 Ini apa Bu? Paling berat Bu? Untuk sementara ini kita ada Di pada tanggal 14 Sampai dengan 20 Oktober Ini lebih mengedepankan Tindakan preaktif maupun preventif Yaitu tilang teguran Lebih banyak melakukan Kegiatan teguran-teguran Kepada suruh pengguna Kegiatan tersebut Salah satu upaya Mencegah terjadinya Kecelakaan lalu lintas Dengan melakukan Sosialisasi dan edukasi Agar masyarakat tertib berlalu lintas Dari Ruan Syah melaporkan Dari Kota Palembang Terima kasih telah menonton!